Cantik Satu kata ini memang sangat tepat mewakili perkenalan kita pada smartphone ini Ya, impresi pandangan pertama pada Vernee Mars ini Memang berujung pada kesimpulan bahwa ponsel ini memiliki kegelebihan di sisi looks Bagian layar hitam pekat dengan tepian 2,5D Siap menunjukkan ketipisan bezelnya saat dinyalakan Walau memang tak seperti foto produk untuk promosinya ya Yang seolah menunjukkan kebagian depan yang bezel-less di kedua sisinya Jadinya, dengan bentang layar 5,5 inci pun Vernee Mars ini masih sangat nyaman digenggam karena ukurannya cukup compact Chamfered metal dan mengkilap menjadi batas frame metal dengan kaca depannya Penempatan komponen ini sendiri sangat umum Sim tray di kiri dan di sisi bawah terdapat tebang mikrofon, USB Type-C, dan load speaker Tombol power dan volume rocker di kanan Dan port audio 36mm di atas Ya, saya tak menemukan lubang untuk nolizkan selasian mikrofon pada Vernee Mars ini Eh, di mana fingerprint scannernya ya? Apakah ponsel ini tak memilikinya? Tenang dulu, ada kok Di sisi kanan, tepatnya di bawah tombol power Ada sebuah bidang yang merupakan pemindai sidik jari Letaknya seperti fingerprint scanner pada ponsel-ponsel keluaran Sony ya Hanya bedanya yang ini cukup disentuh, tak perlu ditekan dulu seperti milik Sony Garis antena menyambung dari frame pinggir ke back covernya yang menyatu dengan tepian yang enggak tajam Menandakan perpindahan dari bagian pinggir ke belakang Bentuk garisnya yang mengikuti trend ponsel sekarang menegaskan desain yang kekinian Alias terbawa arus masa Kamera utamanya yang bereselsi 13MP ditempatkan di pojok kiri atas bersama dual tone LED flash Dari berbagai sudut, VerniMars ini tetap terlihat cantik Tapi apakah hatinya cantik wajahnya? Kalau gitu kita kupas noal jeruan VerniMars dulu Memilih menggunakan prosesor MediaTek Helio P10 untuk menemani RAM yang sebesar 4GB Sejauh ini tidak ada kendala berarti dari sisi performa ponsel ini saat digunakan berkegiatan di dunia maya Ya, konfigurasi seperti ini sudah cukup banget kalau untuk kebutuhan sosial media, browsing, dan chatting di beberapa aplikasi sekaligus Namun sayangnya, dengan baterai berkapasitas 3000 mAh, saya belum berhasil menembus 24 jam dalam sekali pengisian daya Mungkin karena kali ini saya menginstal dan login di BBM buat jualan kaos lebaran juga ya Masih cukup sih untuk pola pagi lepas charger, malam sebelum tidur colok lagi Penurunan sisa baterainya tak pernah terlalu drastis kok Beberapa ponsel lain yang pernah saya pakai juga memiliki prosesor yang sama dan juga berbahan metal Tetapi rasanya VerniMars ini lebih cepat menghangat dibandingkan ponsel-ponsel lain Sepertinya heatsink milik smartphone yang satu ini kurang baik mengalirkan panas agar cepat tersirkulasi Digunakan bermain game casual hingga game balap dengan grafis 3D yang cukup detail Tidak ada masalah berarti yang saya temukan Saya tak mencoba bermain game yang terlalu berat mengingat kelas dari prosesor ini Yang memang tidak menawarkan performa yang menjulang Bisa dilihat dari skor benchmark menggunakan tools AnTuTu berikut ini Yang sebetulnya tidak tergolong rendah Setidaknya, kelengkapan sensornya pun cukuplah untuk mereka yang memiliki kebutuhan gyroscope Untuk fungsi VR dengan smartphone ini Oh iya, satu lagi soal jeroannya Sejauh yang saya ingat Rasanya baru kali ini saya menggunakan ponsel dengan prosesor Helio P10 Yang mampu terkoneksi ke jaringan 4G dan 3G berbarengan Ada dua nomor yang terpasang VerniMars dapat diandalkan untuk kebutuhan multimedia Iya, iya Layar dan smartphone yang satu ini tergolong vibrant Warna yang dihasilkan sangat hidup Meskipun masih memiliki keurangan Yaitu warna hitam yang kurang pekat saat ditampilkan oleh layar ini Sementara kualitas audio yang dihasilkan melalui loudspeakernya tergolong baik Meskipun agak datar, tidak mencring, juga tidak panci Tetapi masih jernih hingga volume maksimal Jika menggunakan earphone berkabel Ponsel ini mampu memberikan volume yang kencang Serta mendrive sang earphone dengan baik Agar mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya Walau pada kemasannya tertulis masih menggunakan OS Android 6.0 Marshmallow Pada kenyataannya VerniMars sudah pakai nougat lho Dengan tampilan yang sangat stok Android dan penggunaan onscreen navigation button Saya rasanya sangat senang dengan VerniMars ini Namun sayang, kenyamanan penggunanya sedikit terganggu oleh fingerprint scannernya Bukan posisinya yang salah, kalau posisinya sih justru enak Karena terasa natural sekali dengan posisi jempol saya Yang jadi masalah adalah seringnya sensor ini gagal membaca sidik jari saya Terkadang masalah ini bisa diatasi dengan sedikit memberi tenaga saat menempelkan jempol Tetapi kadang sama sekali tak membantu Semoga Verni notice dengan hal ini Dan memberi perbaikan dari sisi softwarenya nanti Interface aplikasi kamera bawaan VerniMars lagi-lagi sangat standar Mirip banget dengan kamera stok yang juga dimiliki oleh LunaG dan Subjet 2 Jadilah fitur-fitur yang dimilikinya juga tak kalah standar Tak ada mode manual yang dapat dipilih Seperti juga kamera utama LunaG yang beresolusi 13MP Kamera VerniMars ini juga dapat diandalkan Autofocusnya cepat, hasilnya tajam, dan jarak fokus minimalnya terbilang sangat dekat Yang jadi perhatian saya adalah tone dari hasil foto saat menggunakan HDR Terkesan keungguan baik saat di jendela bidik maupun hasil jadinya Selain itu meteringnya masih sering meleset Terkadang terlalu terang Namun kadang juga terlalu gelap Untungnya ini sepertinya hanya masalah software kamera yang saja Karena saat menggunakan kamera dari aplikasi Instagram Masalah ini tak muncul sama sekali Sementara kamera depannya bisa dibilang biasa banget Langsung saja deh simak hasil foto menggunakan kameranya Yang saya tampilkan berikut ini Terima kasih telah menonton! Masuk ke kesimpulan VerniMars ini dijual pada harga normal sekitar 189 dolar Dan kalau sedang promo harganya turun hingga 159 dolar saja Dengan harga normalnya Menurut saya apa yang diberikan oleh ponsel ini sepadan dengan harganya Namun jika Anda bisa mendapatkannya pada harga promosi tadi Jadinya sangat worth the money menurut saya Bagaimana tidak, dengan harga 2 jutaan saja Kita sudah dapat ponsel Android Noga Dengan RAM 4GB, internal storage 32GB, layar full HD yang baik Serta kemampuan multimedia di atas rata-rata Dan yang pasti, Anda akan mendapatkan sebuah ponsel yang cantik Dengan desain kekinian Serta memiliki perbedaan pada fingerprint scanner yang ditempatkan di pinggir ponsel Seandainya saja baterainya lebih awet lagi Dan kinerja fingerprint scannernya ditingkatkan lagi Maka akan semakin recommended deh ponsel ini Karena sejauh pemakaian saya Hanya 2 hal ini saja lah yang rasanya menjadi hal yang sedikit mengganjal Satu hal yang pasti jadi ganjalan mah Verni belum berjualan resmi di Indonesia Ini saja saya dapatnya dari GearBest.com Demikian review saya tentang Verni Mars Semoga bermanfaat ya Hatur Nuhun Dari Kota Cimahi Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh